Kisah Sibangau Putih, Jilid 02 Pada suatu hari, Tan Piaw Su Ayah Sin Hong menerima tugas untuk mengawal barang-barang berharga untuk diantar ke kota Tuolun, sebuah kota yang terletak di daerah Mongol. Barang itu berupa sebuah peti besar terisi emas permata yang amat berharga. Karena itu, Tan Piaw Su tidak berani menyerahkan pengawalan kepada anak buahnya saja. Dia berangkat sendiri mengawal barang itu dan menyerahkan urusan perusahaan kepada Tan Piaw Su, yaitu wakilnya. Sebulan kemudian, datanglah seorang utusan yang membawa pesan dari Tan Piaw Su agar istrinya dan putranya menyusul ke kota Tuolun untuk diajak nonton keramaian tradisional yang diadakan oleh suku bangsa campuran Mansu dan Mongol yang tinggal di sana. Biarpun perjalanan itu jauh dan memakan waktu lama, namun nyonyatkan dan putranya dengan girang memenuhi pesan itu. Tan Piaw Su merasa khawatir dan dia sendiri yang melakukan pengawalan, memimpin 12 orang anggota Piaw Kliok. Berangkatlah rombongan ini keluar dari tembok besar menuju ke utara. Saat mereka tiba di dekat kota Tuolun, di kaki bukit yang sunyi, tiba-tiba muncul gerombolan perampok bertopeng yang jumlahnya lebih dari 20 orang. Gerombolan perampok ini menyerang dan tentu saja Tan Piaw Su memimpin anak buahnya melakukan perlawanan. Pertempuran hebat terjadi, akan tetapi gerombolan perampok itu lihai dan dua kali lebih besar jumlahnya, maka pihak pengawal terdesak dan mulai ada yang roboh. Melihat keadaan berbahaya ini, Tan Piaw Su lalu melarikan kereta yang membawa nyonyatkan dan sinhong, melarikan diri dari tempat itu. Namun, setelah merobohkan semua pengawal, gerombolan perampok bertopeng itu melakukan pengejaran. Tan Piaw Su melarikan kereta tanpa tujuan dan akhirnya mereka tiba di padang pasir. Melihat ada penduduk daerah itu yang membawa garam dengan menunggang seekor onta, Tan Piaw Su lalu membeli onta itu dan menyuruh nyonyatan beserta sinhong untuk melanjutkan larinya dengan menunggang onta, sedangkan dia sendiri menanti di situ dengan pedang di tangan untuk menahan gerombolan perampok yang tadi sudah mengancam hendak menawan nyonyatan yang masih kelihatan muda dan cantik. Karena ketakutan, nyonyatan dan sinhong lalu menunggang onta, membawa bekal seadanya saja dan onta itu pun memasuki gulun pasir. Mereka tidak lagi melihat apa yang telah terjadi selanjutnya dengan Tan Piaw Su. Karena takut ditawan gerombolan perampok yang kasar itu, yang menurut perkiraan Tan Piaw Su agaknya hendak menangkap ibu beserta saya untuk membalas dendam kepada ayah, ibu lalu melarikan onta itu tanpa tujuan, terus memasuki gulun pasir yang luas. Akhirnya kami tidak tahu jalan lagi, di mana-mana hanya pasir belaka dan kami membiarkan saja onta itu mengambil jalan sendiri. Entah berapa hari kami melakukan perjalanan seperti itu, kehabisan bekal, bahkan kantung air yang banyak itu pun sudah hampir habis. Kami menderita sekali dan akhirnya kami diserang badai. Kami berlindung di balik batu karang, akan tetapi batu karang itu lalu untuh dan menimpal kami, dan selanjutnya. Sam Hui telah mengetahui. Begitu sinhong mengakhiri ceritanya, Tiongka Hai Ii Hwasyo langsung berseru. Omi Tohut, permusuhan yang tidak ada hentinya antara yang untung dan yang rugi. Para perampok merasa dirugikan oleh para piausu, sehingga banyak bentrokan terjadi antara mereka yang hendak merampok dan mereka yang hendak melindungi barang kiriman. Ada yang mencurigakan di dalam urusan ini, kata Kau Kocu, bagaimana seorang piausu yang berpengalaman begitu semirono untuk memanggil istri dan puteranya menyuruh ke tempat yang demikian jauh, melalui perjalanan yang berbahaya. Memang mencurigakan sekali. Dan Teng Piausu itu malah membiarkan ibu dan anak itu melintasi gulun pasir dengan binatang ontak tanpa pengawalan. Benar-benar gegabah sekali, kata pulau Wan Cheng. Biarlah Pin Cheng, saya, yang akan pergi ke Tuolun untuk mencari Teng Piausu dan memberi kabar kepadanya tentang istri dan puteranya. Sin Hong, engkau tinggal dulu saja di sini sampai Pin Cheng dapat menemukan ayahmu dan dapat mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Tan Sin Hong mengangguk, baik, Loh Chiam Pua, saya di sini akan menanti berita dari hasil penyelidikan Loh Chiam Pua. Dia merasa suka sekali di tempat yang indah itu, dan dia merasa berhutang budi. Ingin dia membalas budi itu, walaupun hanya dengan membersihkan tempat itu, istana tua itu yang nampaknya tidak begitu terawat dengan baik. Apalagi ketika dia lantas mendapat kenyataan bahwa di istana tua itu tidak terdapat seorang pun pelayan. Sambil menanti kembalinya Tiong Kha Iyihwasyo, Sin Hong mendengar lebih banyak dari nenek Wan Cheng tentang istana tua itu dan kini dia tahu bahwa penghuni istana Gulun Pasir itu adalah kakek dan nenek Shikau ini. Sedangkan Tiong Kha Iyihwasyo yang kini pergi mencari ayahnya adalah seorang sahabat baik dan tamu kehormatan dari mereka. Tiga hari kemudian, muncullah Tiong Kha Iyihwasyo. Setelah minum air sejuk jernih yang dihidangkan oleh Sin Hong, kakek ini menarik napas panjang. Omi Tohut, Tan Sin Hong, Pincheng kali ini terpaksa membawa berita yang amat tidak menyenangkan untukmu, dan dia pun mengelus kepala anak itu yang sudah berlutut di depannya. Anak itu memang berhati tabah. Biar mukanya agak pucat dan matanya membayangkan kekhawatiran, namun suaranya masih tenang ketika dia berkata kepada Hwasyo tua itu. Loh Ciam Pual, apakah yang telah terjadi dengan ayah saya? Nenek Wan Cheng juga tidak sabar. Teg Hoat, apa yang telah terjadi di sana? Kakek yang masih terlihat lelah karena habis melakukan perjalanan jauh itu mengusap teluh dari leher dan mukanya menggunakan sehelai sapu tangan lebar, lalu menghela napas dan memandang kepada Sin Hong dengan sinar matu kasihan. Pincheng tiba di kota Tuolun dan melakukan penyelidikan. Akan tetapi ternyata bahwa Tan Piao Su tidak pernah sampai di kota itu. Ayah Sin Hong berseru dengan suara tertahan, matanya menatap wajah Tiong Kahi Hwasyo, penuh pertanyaan dan kekhawatiran. Di kota itu Pincheng bertemu dengan beberapa orang sahabat baik Tan Piao Su karena memang sudah beberapa kali Tan Piao Su mengawal barang ke kota itu. Dan bersama mereka Pincheng lalu menyelidiki sepanjang jalan menuju ke kota itu dari selatan yang biasa diambil oleh rombongan Piao Kiok dan di sebuah hutan Pincheng menemukan mereka, suara kakek ini menurun dan Sin Hong kembali menatap dengan muka pucat. Lo Ciam Pua menemukan ayah tanyanya, kini suaranya agak gemetar, jelas bahwa dia telah menduga buruk. Dan kakek itu mengangguk. Pincheng menemukan Tan Piao Su dan sepuluh orang anak buahnya, semuanya telah tewas terbunuh. Ayah! Ibu teriakan Sin Hong ini lirih saja, seperti keluhan dan dalam keadaan berlutup dia menutupi muka dengan kedua tangannya. Tiga orang tua itu hanya memandang dan membiarkan saja. Sampai beberapa lamanya Sin Hong menutupi mukanya, tidak mengeluarkan suara tangisan, akan tetapi air mat mengalir dari celah-celah jari tangannya. Kemudian dia yang mengusap air matanya dengan kedua tangan, lalu dengan suara agak parau dia bertanya kepada Tiong Kha Iihwasyo. Lo Ciam Pua, siapa yang membunuh ayah? Tiong Kha Iihwasyo mengjeleng kepala. Tidak ada yang tahu dan tiada tanda-tandanya. Mereka semua tewas dan agaknya dirampok karena tidak ada barang berharga lagi di sana, kecuali pakaian yang menempel di tubuh mereka. Ahaha, siapa lagi kalau bukan para perambok bertopeng itu? Dan yang mengiring utusan mengundang Nyonyatan serta Sin Hong tentu juga anggota perambok bertopeng itu yang sengaja menghadang dan menjebak, kata kakek Kau Kok Chu. Agaknya mereka adalah gerombolan perambok yang mendendam kepada Tan Piausu sehingga selain merambok, juga ingin membasmi keluarganya. Aku lebih condong untuk mencurigai Tan Piausu itu tiba-tiba Wan Cheng berkata. Mengawal barang yang sangat berharga tentunya amat dirahasiakan dan kukira yang mengetahui hanyalah Tan Piausu dan pembantunya itu. Aku tidak akan heran kalau kelak diketahui bahwa yang mengatur semua perampokan dan pembunuhan itu adalah Tan Piausu. Oleh karena itu, dia pula lah yang menyuruh Nyonyatan dan Sin Hong melarikan diri ke gulun pasir, yang artinya sama dengan mengirim mereka ke lembah maut. Omi Tohut, kita tidak boleh sembarangan sangka. Urusan ini adalah urusan Sin Hong dan biarlah dia saja yang kelak melakukan penyelidikan. Engkau tenangkan hatimu Sin Hong. Teman-teman ayahmu sudah mengurus penguburan jenazah ayahmu dan anak buahnya, dan kalau suami istri tua penghuni istana gulun pasir ini tidak berkeberatan, Pin Cheng mengusulkan agar Sin Hong tinggal di sini mempelajari ilmu dari kita bertiga. Suami istri itu agak terkejut dan memandang wajah Hwasyu itu penuh perhatian. Apa alasanmu berkata demikian, Tek Hoat kata Nenek Wan Cheng? Banyak peristiwa aneh-aneh yang terjadi di dunia, dan biasanya kita anggap sebagai hal yang kebetulan saja. Akan tetapi, bukankah dibalik peristiwa itu sudah ada yang mengaturnya? Bukankah sudah menjadi kehendak Tuhan yang maha kuasa maka bisa terjadi hal-hal yang kelihatan kebetulan itu? Contohnya Tan Sin Hong ini. Keluarganya tertimpa malapetaka, ibunya tewas, ayahnya tewas pula dan ia pun nyaris tewas. Coba lihatlah segala macam kebetulan yang sudah terjadi. Pertama-tama, kebetulan sekali Pin Cheng mengunjungi kalian dan kemudian kebetulan sekali kita bertiga bermain-main dengan badai gun pasir. Kalau tidak kebetulan Pin Cheng berkunjung tentu kita tidak bermain-main dengan badai dan kalau tidak kebetulan kita bermain-main dengan badai tentu kita tidak akan melihat Sin Hong. Dan kalau begitu, apa jadinya? Tentu dia telah tewas pula. Bukankah semua kebetulan itu seperti telah diatur oleh Tian, Tuhan? Nah, kita jangan menolak kehendak Tian dan harus menerima sebagai perintahnya. Mari kita menerima anak ini sebagai murid kita yang terakhir untuk menampung peninggalan terakhir dari kita. Bagaimana pendapat kalian? Suami istri itu saling pandang. Mereka telah mewariskan semua ilmu mereka kepada putera tunggal mereka yang bernama Kao Chin Leong dan kini tinggal di kota Pao Teng dekat kota Raja. Juga mereka mengajarkan beberapa macam ilmu kepada Ken Bilang yang kini menjadi nyonya Sim Hong. Apakah kini mereka harus mengambil seorang murid lagi ketika usia mereka sudah hamat tua? Tetapi, ada benarnya juga pendapat Tiong Khi Iihwasyo tadi tentang peristiwa kebetulan yang merupakan tanda kekuasaan dan kehendak Tian. Mereka mengangguk setuju dan Wan Cheng berkata sambil tersenyum. Tek Hoat, kalau begitu engkau juga harus tinggal di sini untuk mewariskan ilmu-ilmumu kepadanya. Hahaha, tentu saja. Pin Cheng memang suka sekali menghabiskan sisa usia Pin Cheng di sini, tentu saja kalau kalian tidak berkeberatan. Kenapa keberatan? Kami suka sekali kata kakek Kau Kok Chu. Akan tetapi kita tidak boleh melupakan hal yang terpenting, yaitu apakah Tan Sin Hang suka tinggal di sini sebagai murid kita? Tan Sin Hang sejak tadi mendengarkan saja percakapan itu. Dia sedang tenggelam dalam lamunan penuh duka. Ayah ibunya tewas secara mendadak dan dia tidak memiliki apa-apa lagi. Terutama sekali, dia terkesan sekali oleh percakapan tiga orang tua itu tentang kematian ayahnya. Ayahnya dibunuh orang. Agaknya sudah direncanakan. Tang Piao Su patut dicurigai, walaupun belum ada buktinya. Dan dialah yang kelak harus menyelidiki dan membuka rahasia itu. Untuk itu dia perlu memiliki kepandayan yang tinggi. Ilmu silat yang pernah dipelajarinya dari ayahnya masih tidak ada artinya. Ayahnya sendiri pun tewas melawan penjahat, apalagi dia. Kini, mendengar percakapan tiga orang tua sakti itu yang ingin mengambilnya sebagai murid, dan mendengar kakek Kau Kocu menyinggung apakah dia suka menjadi murid mereka atau tidak. Tanpa ditanya lagi dia lalu menjatuhkan diri bertiarap di atas lantai, menyentuh lantai dengan dahinya berulang kali. Semwilo Chiam Pual, Teocu, murid, Tan Sin Hang bersumpah untuk menjadi murid yang baik. Kalau Semwilo Chiam Pual, Teocu sebagai murid, berulang-ulang dia berkata demikian. Dengan suaranya yang lantang dan tegas kakek Kau Kocu berkata, Tan Sin Hang, benarkah engkau bersedia untuk mematuhi semua perintah kami kalau engkau menjadi murid kami? Teocu bersumpah untuk mentaati dan mematuhi semua petunjuk dan perintah Semwilo Chiam Pual, berkata Sin Hang dengan setulus hatinya. Dan engkau tak akan mengeluh menghadapi latihan yang amat berat sambung Tiong Kha Iihwasyu. Biar sampai mati sekalipun dalam mentaati perintah, Teocu tidak akan mengeluh. Tiga orang tua itu diam-diam menjadi girang dan mulai hari itu, Tan Sin Hang tinggal di sana. Dia bekerja keras sebagai pelayan, membersihkan istana dan bekerja di kebun, dan melayani semua kebutuhan tiga orang tua itu, akan tetapi sebagai imbalannya, dia pun mulai digembleng oleh mereka bertiga. Menjadi murid seorang saja di antara tiga orang sakti ini sudah merupakan suatu keberuntungan besar, apalagi sekaligus menjadi murid mereka bertiga. Sin Hang tidak menyanyiakan kesempatan yang amat baik ini dan dia pun belajar dan berlatih dengan amat tekunya, siang malam tak pernah berhenti kecuali kalau sedang bekerja. Bahkan dalam melaksanakan pekerjaannya sekalipun, ia melatih diri sehingga dia memperoleh kemajuan pesat. Kalau malam, setelah lelah berlatih, dia mencurahkan pikirannya untuk mengingat semua pelajaran yang diterimanya dari tiga orang gurunya. Tiga orang tua renta itu maklum bahwa bagi seorang murid seperti Sin Hang, tidaklah mungkin dapat mempelajari semua ilmu mereka bertiga, akan memakan waktu terlalu lama. Mereka sudah tua sekali, selain itu sudah merasa malas untuk banyak bergerak melatih ilmu silat, juga maklum bahwa akan sayang kalau sampai mereka mati sebelum ilmu mereka dapat diterima dengan baik oleh murid terakhir itu. Oleh karena itulah mereka masing-masing sengaja memilih ilmu-ilmu simpanan mereka saja untuk diajarkan kepada Sin Hang, setelah menggembeleng pemuda itu untuk dapat menguasai langkah-langkah dan gerakan-gerakan dasar dari ilmu mereka bertiga. Kau Kok Chu menurunkan ilmu Sin Leong Chiang Hoat dan meski muridnya tidak berlengan buntung, dia mengajarkan juga caranya menghimpun tenaga sakti melalui ilmu Sin Leong Hock Teh. Nenek Wan Cheng juga mengajarkan ilmu Bantok Chiang dan melatih pemuda itu untuk menghimpun tenaga beracun agar dapat melakukan ilmu Bantok Chiang, tangan selaksa racun, dengan baik. Sementara itu Tiong Khi Iihwasyo menurunkan gabungan ilmu Pat Mo Sien Kun dan Pat Sian Sien Kun, juga melatih menghimpun tenaga sakti lewat ilmu Sin Kang tenaga inti bumi. Tentu saja untuk bisa menguasai ilmu-ilmu yang sakti itu, Sin Hang harus berlatih mati-matian, mengembeleng diri sehingga ia tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa yang kurus saking bekerja keras setiap hari dan malam untuk menguasai ilmu-ilmu itu. Dan semenjak tinggal di situ, ia hanya mau memakai pakaian serba putih untuk mengabungi ayah ibunya yang tewas secara menyedihkan. Tiga tahun kemudian ketika dia berada di situ mempelajari ilmu, pada suatu hari datang berkunjung seorang laki-laki gagah perkasa yang berusia 53 tahun. Dia ini bukan lain adalah Kau Chin Leong, putera tunggal dari Kau Kocu dan Wan Cheng, yang datang berkunjung dan membujuk ayah ibunya yang telah tua itu untuk tinggal bersama dia di Pao Teng. Kini ayah dan ibu telah berusia lanjut, dan saya sekeluarga tinggal jauh di Pao Teng. Sungguh tidak enak bagi saya kalau mengingat keadaan ayah dan ibu. Sebaiknya kalau ayah berdua tinggal bersama kami di Pao Teng supaya kami dapat mengurus semua keperluan ayah berdua, demikian antara lain Kau Chin Leong memujuk orang tuanya. Akan tetapi ayah ibunya tetap tidak mau menuruti permintaan putranya. Ketahuilah bahwa aku lebih suka tinggal di tempat yang sunyi ini bersama ayahmu, Chin Leong. Kami dapat mengurus diri sendiri dan andai kata kelak kami meninggal dunia, kami dapat saling mengurus atau merawat dan ada satu di antara kami yang akan mengabarimu di Pao Teng, demikian Nenek Wan Cheng berkata. Putranya tidak merasa heran mendengar ibunya sedemikian enaknya bicara tentang kematian. Dia sudah mengenal watak ibu dan ayahnya yang menganggap kematian sebagai hal yang biasa saja. Pula, kami sekarang mempunyai seorang murid yang juga melayani semua keperluan kami. Inilah dia, namanya Tan Sin Hong, kata Kau Kok Chu. Juga di sini tinggal pula Tiong Khi I Hwaso yang menambah kegembiraan kami. Tak perlu engkau memusingkan kami tiga orang-orang tua dan biarkan kami dalam kegembiraan kami sendiri. Dia lalu menceritakan tentang Sin Hong yang segera memberi hormat kepada Kau Chin Leong yang disebutnya Su Heng, kakak seperguruan. Diam-diam Chin Leong merasa heran dan kagum akan bebaiknya nasib anak itu yang secara tak terduga telah menjadi murid ayah ibunya dan juga Tiong Khi I Hwaso. Kau Chin Leong tinggal selama satu minggu di Istana Gulun Pasir, dan setelah dia pergi meninggalkan tempat itu, pulang ke Pau Teng, kehidupan di situ menjadi seperti biasa lagi. Sin Hong tekun berlatih silat, dan ketiga orang tua renta itu kadang-kadang masih suka berkeliaran di padang pasir, bahkan beberapa kali masih senang bermain-main dengan badai. Seng waktu berjalan dengan amat cepatnya. Kalau kita masing-masing menengok ke belakang, kepada kehidupan kita di masa lalu di masa kanak-kanak, di masa muda dan selanjutnya, akan nampak betapa cepatnya waktu berjalan. Bagi seorang dewasa, masa kanak-kanak yang lewat belasan tahun yang lalu, hanya seolah-olah baru kemarin saja. Semua peristiwa di masa kanak-kanak nampak seperti baru terjadi kemarin dan kenangan pada masa lalu ini akan membuat setiap orang menyadari bahwa tahu-tahu dia telah menjadi tua. Demikian pendeknya kehidupan ini, kenapa waktu yang pendek itu tidak kita isi dengan langkah-langkah yang berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain? Apa yang telah kita lakukan bagi manusia, bagi dunia, bagi Tuhan? Pertanyaan seperti ini sudah sepatutnya kita pertanyakan kepada diri sendiri masing-masing, dan bagi mereka yang belum pernah melakukan hal yang berguna atau merasa belum pernah, marilah mulai dari saat ini juga. Langkah hidup apakah yang berguna? Tentu bukan langkah hidup atau perbuatan yang mengandung pamrih bagi kepentingan diri sendiri, karena langkah seperti itu hanya akan menimbulkan konflik atau pertentangan. Langkah hidup yang benar dan berguna hanyalah langkah atau perbuatan yang didasari oleh cinta kasih. Karena itu, mengapa tidak membiarkan cinta kasih bersinar menerangi batin? Bukan dengan kera memupuk cinta kasih, karena hal ini tidak mungkin. Bukan dengan jalan memperaktikan cinta kasih atau mengusahakan agar kita bisa menjadi baik dan menjadi seorang pengasih. Sama sekali tidak mungkin. Kita hanya dapat menyingkirkan hal-hal yang memenuhi batin kita, hal-hal yang bukan cinta kasih, bahkan yang justru membuat batin tertutup bagi masuknya sinar cinta kasih. Kita harus menyingkirkan kebencian, permusuhan, dendam, pementingan diri, ambisi pribadi, iri hati dan segala macam keinginan yang didorong oleh nafsu. Kalau batin sudah bersih dari semua itu, tanpa kita panggil, tanpa kita cari, sinar cinta kasih akan menerangi batin. Dalam keadaan demikian, semua perbuatan kita akan didasari cinta kasih, berarti hidup kita berguna, baik bagi manusia maupun bagi Tuhan. Tanpa terasa lagi, sudah tujuh tahun Tan Sin Hang tinggal di Istana Gulun Pasir. Dan berkat ketekunannya, kerajinannya yang tak mengenal lelah, dalam usia 21 tahun, berhasillah dia menguasai seluruh ilmu yang diajarkan oleh ketiga orang gurunya kepadanya. Sementara itu, tiga orang tua yang tinggal di Istana Gulun Pasir, kini menjadi semakin tua. Tiongka Hai Iihwasyo sudah berusia hampir 80 tahun, demikian pula Nenek Wan Cheng, sedangkan suaminya Kau Kok Chu, telah berusia 85 tahun. Mereka merasa betapa tenaga mereka digerogoti usia dari dalam, daya tahan mereka telah berkurang, hanya penggunaan otak mereka yang belum mundur, bahkan mereka menjadi semakin waspada dan pandai. Karena merasa bahwa mereka bertiga sudah mendekati akhir usia, setelah melakukan latihan semedi bersama, mereka bertiga mendapat kesempatan untuk bersama-sama menciptakan suatu ilmu yang khas untuk diwariskan kepada murid mereka yang baik itu. Selama tujuh tahun mereka melihat betapa Sin Hong adalah seorang yang selain tekun, tabah dan juga berkemauan keras, memiliki kesetiaan dan kebaktian terhadap mereka. Hal ini membuat mereka merasa suka dan sayang kepada Sin Hong. Mereka pun mulai menciptakan suatu ilmu bersama dan setelah berhasil, mereka lalu mengajarkan ilmu ini kepada Sin Hong. Ilmu ini diilami oleh gerakan seekor burung bangau, walaupun intinya mengandung sari dari ilmu ketiga orang tua itu. Dan karena gerakannya, mereka memberi nama ilmu ini Tekol Sin Kun, Silat Sakti Bangau Putih, dan kemudian mengajarkannya kepada Sin Hong. Akan tetapi, bukan mudah mempelajari ilmu silat yang didasari ilmu batin yang kuat ini. Sin Hong sendiri tertegun karena kaget mendengar pesan Kau Kok Chu yang mewakili mereka bertiga. Sin Hong, ketahuilah bahwa ilmu yang akan kami berikan kepadamu ini bukanlah ilmu sembarangan, melainkan ilmu perahan dari seluruh kepandayan kami bertiga. Sin Hong yang dikandung ilmu silat ini merupakan sin Hong gabungan dari kami bertiga yang akan kami salurkan kepadamu pula. Untuk itu, sebelumnya engkau harus tahu bahwa setelah engkau menerima saluran sin Hong dari kami, lalu mempelajari Pek Ho Sin Kun sampai tamat, engkau harus menghindarkan dirimu dari semua gerakan ilmu silat selama satu tahun penuh. Sanggupkah engkau? Sambil berlutut Sin Hong bertanya. Sebelum Teo Chu menyatakan kesanggupan Teo Chu, ingin Teo Chu mengerti apa yang Su Hu maksudkan dengan menghindarkan diri dari semua gerakan silat itu. Engkau tidak boleh bersilat walaupun menghadapi ancaman apapun juga, dan sama sekali tidak boleh mengerahkan Sin Kang. Dan setiap kali ada kesempatan, engkau harus bersemedi dengan mengendurkan seluruh otot dan syaraf, meniadakan segala pikiran dan kemauan, supaya tenaga yang kami salurkan kepadamu dapat mengendap dan menyesuaikan diri dengan tubuhmu. Kalau engkau melanggarnya, engkau akan celaka oleh tenagamu itu sendiri. Nah, syaratnya amat berat. Sanggupkah engkau? Sin Hong berpikir dengan keras. Sungguh berat sekali syarat itu. Bagaimana dia dapat membiarkan diri kosong seperti itu selama setahun? Berlatih silat pun tidak boleh. Akan tetapi, makin sukar syaratnya, tentu semakin hebat pula ilmunya. Maka dia pun segera mengangguk. Teocu menerima syarat itu, suhu. Akan tetapi Teocu mohon keterangan lagi untuk dapat Teocu mengerti benar dan agar tidak sampai Teocu melakukan pelanggaran kelak. Bagaimana kalau ada orang yang mengancam dan menyerang Teocu? Omi Tohut, kenapa engkau dihantui rasa khawatir? Sin Hong kata Tiong Khi Iihwasyu. Biarpun ada yang menyeramu, hendak membunuhmu sekalipun engkau tidak boleh menggerakan ilmu silat yang akan menggerakan pula tenaga sinkang di tubuhmu. Jadi Teocu sama sekali tidak boleh mengelah diri walaupun Teocu takkan menentang? Tentu saja kau boleh berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi engkau hanya boleh menggunakan akal atau kalau terpaksa menggunakan tenaga juga, hanya tenaga otot biasa saja, bukan tenaga sinkang. Sudah tentu engkau dapat terancam bahaya maut dengan syarat ini, tetapi itu sudah menjadi resikonya mempelajari ilmu yang dasyat, kata Wan Cheng. Baik, Teocu menerima syarat itu berkata Sin Hong dengan suara tegas dan penuh semangat. Mulailah dia mempelajari ilmu Pek Ho Sin Kun. Karena dia sudah menguasai ilmu-ilmu simpanan dari tiga orang gurunya, maka ilmu gabungan ini dapat dikuasainya dalam waktu pendek saja. Kemudian, dia disuruh duduk bersilah. Ketiga orang gurunya duduk bersilah pula di belakangnya. Tiong Kha Iihwasyo lalu menempelkan telapak tangan kanan ke pundak kanannya, Kau Kekcu menempelkan telapak tangan di punggungnya, dan Wan Cheng menempelkan tangan di pundak kirinya. Perlahan-lahan, setelah dia disuruh membuka dirinya tanpa melakukan perlawanan sedikitpun, Sin Hong lalu merasa betapa hawa yang hangat mengalir ke dalam tubuhnya melalui tiga bagian tubuh yang ditempel telapak tangan itu. Makin lama hawa itu menjadi semakin banyak mengalir dan menjadi semakin panas, berputar di seluruh tubuhnya, kemudian perlahan-lahan berkumpul di pusarnya. Dia tahu betapa ada hawa sakti yang luar biasa kuatnya memasuki tubuhnya, maka dia hanya menerima saja tanpa melawan sedikitpun. Setelah tiga orang itu menghentikan penyaluran hawa sakti itu dan ketiganya menggeser duduk mereka ke belakang, Sin Hong merasa betapa ada hawa yang kuat sekali berpusing di dalam pusarnya. Dia membalik dan berlutut menghadap ketiga orang gurunya. Mereka itu agak pucat dan terengah, namun mereka tersenyum memandang kepadanya dengan pandang mata penuh kasih sayang. Hal ini membuat Sin Hong terharu bukan main dan dia pun bertiarap, menyentuh lantai di depan kaki mereka dengan dahinya berulang kali sambil mengaturkan terima kasih. Sekarang, sebaiknya engkau segera melakukan siulian, Semedi, di dalam kamarmu, Sin Hong. Boleh engkau melaksanakan pekerjaanmu, akan tetapi yang penting saja dan selebihnya dari waktumu, pergunakan untuk Semedi. Dan ingat pesan kami bertiga. Sin Hong kembali mengaturkan terima kasih. Kemudian dia pun keluar dari ruangan itu, memasuki kamarnya dan cepat duduk bersila dan bersemedi mengendurkan seluruh tubuhnya luar dalam dan membiarkan tenaga sakti yang berpusingan di dalam pusarnya itu bergerak-gerak seperti benda hidup di dalam tubuhnya. Seperti biasa, dengan amat tekun Sin Hong kini mempergunakan kesempatan untuk bersemedi. Dengan girang dia mendapat kenyataan betapa keliaran tenaga sakti yang dia terima dari tiga orang gurunya itu, semakin teratur dan bergerak mengelilingi semua bagian tubuhnya dengan lembut, tidak lagi liar seperti pada hari-hari pertama. Semakin lama tenaga itu mengendap di pusarnya dan dia mendapat kenyataan betapa sedikit ketegangan saja sudah cukup untuk membuat tenaga itu bangkit dan berputaran di seluruh tubuhnya. Kini tahulah dia akan maksud guru-gurunya yang melarang dia mengerahkan Sinkang selama satu tahun. Kalau dia mengerahkan tenaga, maka tenaga sakti yang amat besar itu akan bangkit dan mengamuk, dan tentu tubuhnya bagian dalam tidak akan mampu menahannya karena tenaga sakti itu masih setengah liar dan belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Keadaan seperti itu berlangsung terus selama 10 bulan. Kini, semenjak mereka selesai mengajarkan ilmu gabungan terakhir kepada Sin Hong, tiga orang tua itu banyak menganggur dan mereka lebih banyak bersemedi. Mereka merasa betapa tenaga mereka makin berkurang, bukan karena disalurkan kepada Sin Hong, melainkan karena dimakan usia tua. Pada suatu pagi yang cerah, istana itu nampak sunyi sekali. Empat orang penghuninya semua masih duduk bersilah, melakukan semedi pagi yang amat baik karena pada saat itu, sinar matahari pagi merupakan sumber yang sangat baik, mengandung kekuatan yang dasyat. Dengan bersemedi, mereka dapat menampung kekuatan ini, kekuatan yang menghidupkan. Akan tetapi, tidak seperti biasanya, di tempat yang sunyi itu kini didatangi serombongan orang yang aneh-aneh. Nampak tak kurang dari 17 orang yang perlahan-lahan menghampiri istana gulun pasir. Mereka datang dari arah selatan dan sikap mereka amat berhati-hati, bahkan seperti orang-orang yang takut-takut, agaknya gentar karena mereka sudah mendengarkan kehebatan nama istana gulun pasir ini. Mereka adalah tokoh-tokoh Kang Ongu kenamaan, tentu saja mereka tahu bahwa penghuni istana gulun pasir ini adalah pendekar naga sakti gulun pasir yang sakti, bahkan istrinya juga seorang nenek yang sakti. Di halaman depan istana itu, mereka berhenti. Enam orang di antara mereka, agaknya yang menjadi pemimpin, berbisik-bisik seperti merundingkan sesuatu dan sikap mereka jelas membayangkan perasaan gentar. Bagi orang yang sudah biasa menjelajahi dunia Kang Ongu, akan mengenal enam orang ini karena mereka adalah tokoh-tokoh besar yang terkenal di dunia perselatan. Orang pertama adalah seorang wanita yang usianya sudah 67 tahun, akan tetapi masih nampak cantik karena ia pesolek, dan pakaiannya juga serba indah, sikapnya lemah lembut dan gerak-geriknya yang halus tidak menunjukkan bahwa ia sebenarnya adalah seorang wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan namanya ditakuti banyak orang di dunia perselatan. Tubuhnya tinggi ramping dengan pinggang yang lemah seperti batang pohon yang liu. Inilah Sintia Momoli, iblis bertina pedang sakti, seorang yang tidak saja memiliki ilmu pedang yang dasyat, akan tetapi bahkan pandai pula ilmu sihir. Kini ia berdiri dengan tangan kanan memegang pedang dan tangan kiri memegang kebutan bergagang emas. Orang kedua adalah seorang laki-laki berusia 52 tahun, tubuhnya tinggi besar dengan drog. Dia juga bukan orang sembelarangan karena dia terkenal sebagai seorang pencuri yang amat liai, berjuluk Saitu Sintou, maling sakti mukasinya, memiliki sepasang tangan yang bergerak cepat sekali sehingga dengan kedua tangan kosong saja dia berani menghadapi lawan tangguh yang bersenjata. Saitu Sintou ini merupakan seorang tangan kanan dan pembantu yang dipercaya oleh Sintia Momoli. Orang ketiga seorang kakek berusia 72 tahun, juga bertubuh tinggi besar dengan perut gendut sekali seperti karung beras, mengenakan jubah kuning yang di bagian dadanya bergambar Pat Kua. Dari jubahnya ini mudah dikenal bahwa dia adalah seorang tokoh Pat Kua Kau, agama segi delapan, yang tinggi kedudukannya. Rambutnya yang telah putih semua itu menutupi sebagian mukanya karena ria periapan. Mukanya pucat kekuningan seperti orang berpenyakitan. Akan tetapi Oke Chin Chu, kakek pendeta ini, nihai bukan main dengan tongkatnya yang berbentuk ular dan berwarna hitam. Orang keempat adalah Su Hengnya, bernama Tian Kong Chin Jin dan dia adalah wakil ketua Pat Kua Kau Cabang Utara. Usianya sudah tua sekali, 78 tahun. Rambut dan jenggotnya sudah putih, tubuhnya tinggi kurus namun berwibawa. Sikapnya halus lemah lembut. Dia membawa sebatang tongkat setinggi tubuhnya. Dibandingkan para pendeta lainnya, Tian Kong Chin Jin ini yang paling melihai dan tingkat kepandainya bahkan seimbang dengan Xin Kiam Woli yang dianggap pimpinan rombongan ini. Orang kelima juga sudah tua, 75 tahun usianya. Dia adalah Tian Kek Seng Jin. Melihat jubahnya yang bergambar bunga teratai di dadanya, dapat diketahui bahwa dia adalah seorang tokoh besar perkumpulan Pek Lian Kau. Biarpun usianya sudah tua namun mukanya merah seperti darah, tubuhnya kurus kering dan dia memiliki sepasang macu bagai macu kucing. Ia juga membawa sebatang tongkat yang berbentuk ular berwarna hitam. Orang ke-6 dari kelompok pimpinan ini bernama Cho Aung Seng Jin, usianya 72 tahun dan dia juga tokoh Pek Lian Kau, Sute, adik seperguruan dari Tian Kek Seng Jin. Tubuhnya kecil bongkok, mukanya buruk mirip muka monyet. Akan tetapi jangan dipandang rendah kakek kecil buruk ini, karena selain ilmu silat yang cukup lihai dengan tongkat ular hidup sepanjang lima kaki, dia juga ahli atau pawang ular yang dapat memanggil ular-ular berbisa untuk membantunya menghadapi lawan. Enam orang ini bersatu di bawah pimpinan Sintia Moli yang dianggap paling lihai. Hanya Sintia Moli seorang yang tidak menjadi tokoh dari suatu perkumpulan agama sedangkan lima orang itu, yang seorang adalah pembantunya, sedangkan empat yang lain adalah para pendeta Pek Lian Kau. Bahkan sebelas orang yang menjadi anak buah mereka adalah para anggota Pek Lian Kau yang pilihan dan rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tinggi. Apakah maksud kedatangan tujuh belas orang itu ke Istana Gurun Pasir? Para pendeta itu terkena hasutan Sintia Moli yang menganggap dua keluarga dari Pulau Es dan Istana Gurun Pasir sebagai musuh-musuh besarnya. Dan karena dua perkumpulan itu, Pek Lian Kau dan Pek Kua Kau, juga merupakan dua perkumpulan pemberontak yang telah banyak melakukan penyelewengan dan kejahatan, maka sudah seringkali mereka bentrok dengan anggota keluarga Pulau Es dan Gurun Pasir. Maka, ketika dihasut dan diajak oleh Sintia Moli untuk menyerbu Istana Gurun Pasir, mereka pun menyambut dengan baik walaupun mereka masih ragu-ragu dan takut-takut. Melihat betapa para pendeta itu kelihatan juri sekali setibanya di pekarangan depan istana, sambil berbisik-bisik Sintia Moli mengulangi bujukannya. Kenapa kalian tiba-tiba saja menjadi takut lagi? Sudah ku katakan berkali-kali, menurut perhitunganku, suami istri itu telah menjadi kakek dan nenek yang tua sekali, jauh lebih tua daripada kalian semua. Tentu mereka telah menjadi kakek dan nenek pikun yang akan mudah saja kita kalahkan. Apalah yang perlu kita takuti? Kita semua berjumlah 17 orang, sedangkan mereka hanya berdua, seorang kakek dan seorang nenek yang mungkin sudah berpenyakitan. Dan ingat akan harta benda dan pusaka-pusaka yang tidak ternilai harganya di dalam istana. Semuanya akan menjadi milik kita kalau sudah membunuh mereka. Tapi, tapi, bagaimana kalau putera mereka dan para pendekar lain berada di dalam istana itu? Kita semua akan mati konyol bantah oke, Chin Chu, tokoh Pak Kua Kau itu. Keraguannya ini disetujui oleh tiga orang pendekta lainnya karena mereka mengangguk-angguk membenarkan. Ah, kalian kira aku sudah begitu bodoh? Sebelum berangkat, aku sudah melakukan penyelidikan ke Pao Teng dan Kau Chin Leong bersama keluarganya berada di rumah. Percayalah, di dalam istana tua ini hanya ada kakek dan nenek itu, dan aku yakin kita akan mampu mengalahkan mereka. Mari Sin Kiam Moli lalu melangkah maju terus menghampiri istana. Keadaan istana yang amat sunyi itu membuat para pendekta menjadi berani dan mereka mulai percaya akan keterangan Sin Kiam Moli. Istana itu memang nampak sunyi saja, seperti tidak ada penghuninya saja atau kalaupun ada, tentu tidak banyak. Rombongan penyerbu ini sama sekali tidak pernah mimpi bahwa barang-barang yang mereka sangat inginkan itu, terutama kitab-kitab ilmu, tidak akan mereka dapatkan di tempat itu. Tiga orang kakek itu, terutama Kau Kocu dan Wan Cheng sudah sejak lama membakar semua kitab pelajaran. Mereka berpendapat bahwa ilmu merupakan sesuatu yang amat berbahaya kalau sampai terjatuh ke tangan orang jahat. Oleh karena itu, setelah merasa bahwa mereka sudah tua dan setelah mereka mewariskan ilmu-ilmu mereka kepada murid terakhir, mereka lalu membakar semua kitab yang ada. Juga Sin Kiam Moli dan kawan-kawannya sama sekali tak tahu bahwa penghuni Istana Gun Pasir walaupun sudah tua rentan namun masih amat liai dan cerdik sehingga kedatangan mereka itu sudah semenjak tadi diketahui. Oleh karena itu, ketika mereka menyerbu seram di depan istana tua itu, tiba-tiba saja pintu depan terbuka dan mereka melihat tiga orang tua sedang duduk bersilah di belakang ambang pintu depan, dengan sikap yang tenang, bahkan tersenyum menghadapi mereka. Melihat ini, para pendeta itu hampir berteriak kaget dan kembali nyali mereka menjadi kecil, apalagi mereka melihat kenyataan bahwa suami istri tua penghuni Istana Gun Pasir itu ternyata ditemani oleh seorang hwasyo yang mereka kenal sebagai tiongkahi hwasyo yang juga lihai. Mereka tentu saja mengenal hwasyo ini yang dahulunya adalah seorang pendekar dengan julukan si Jari Maut. Selaka, pikir mereka. Kiranya di samping pendekar naga sakti dan istrinya, masih ada lagi si Jari Maut. Akan tetapi, Sin Kiam Moli yang tadinya kaget juga melihat adanya tiongkahi hwasyo di situ, membesarkan hati kawan-kawannya dan berkata, Mari maju, mereka hanyalah tiga orang tua bangka yang sudah mau mampus. Omitohut tiongkahi hwasyo berseru sambil tersenyum lebar. Bukankah yang datang ini sahabat-sahabat lama, Sin Kiam Moli dan kawan-kawan dari Pak Kua Kau dan Pek Kulian Kau? Sin Kiam Moli, sudah bertahun-tahun engkau agaknya belum juga mau bertobat. Mau apakah engkau dan teman-temanmu mengunjungi tempat sunyi ini? Sin Kiam Moli memandang kepada hwasyo itu dengan marah sekali. Tiongkahi hwasyo adalah musuh besarnya. Adalah hwasyo ini yang dahulu memimpin para pendekar untuk menentang ibu angkatnya, yaitu mendiang Kim Hwe Anilonio dan Sai Chulama sehingga ibu angkatnya itu tewas. Melihat kehadiran kakek ini di Istana Gun Pasir, bukan saja mengejutkan hatinya, akan tetapi lebih lagi mendatangkan kemarahan dan kebencian mendalam. Ia tidak takut karena kini hwasyo itu nampak sudah demikian tua. Tiongkahi hwasyo, tua bangka yang mau mampus. Kebetulan engkau berada di sini sehingga kami dapat membasmi dirimu sekalian bentaknya. Selama beberapa tahun ini, Wan Cheng sudah dapat memenangkan diri sendiri. Ia yang dahulunya merupakan seorang wanita yang gagah perkasa, galak dan keras hati, kini menjadi seorang nenek yang berhati lembut. Biarpun ia tahu bahwa Sintia Moli dan kawan-kawannya itu adalah tokoh-tokoh sesat yang amat jahat, namun tidak timbul kebencian atau kemarahan dalam hatinya. Melihat kenyataan ini, bukan main girangnya rasa hati Wan Cheng. Inilah ujian terakhir baginya, ujian bagi keadaan batinnya apakah benar-benar dia sudah bebas daripada kemarahan dan kebencian. Dan dia melihat kenyataan yang mengembirakan bahwa kemunculan orang-orang jahat yang berniat buruk ini pun kini tidak dapat mengusik dan memunculkan kemarahan atau kebencian dalam batinnya. Ia menoleh kepada suaminya yang nampak tenang saja seolah-olah tidak menghadapi ancaman, dan kepada tiongkahi ii hwasyu yang tertawa-tawa. Hatinya terharu. Sungguh Wan Tek Hoat kini telah berubah sama sekali. Dahulu pernah dijuluki si jari maut yang bersikap keras tanpa mengenal ampun kepada orang jahat atau musuhnya, akan tetapi sekarang telah menjadi seorang hwasyu yang masih tertawa-tawa biarpun diancam dan dimaki. Kakek Kau Kok Chu yang bersikap tenang itu bangkit berdiri, diikuti oleh istrinya dan tiongkahi ii hwasyu, dan berkata dengan halus namun berwibawa sekali, kami penghuni istana Gulun Pasir sudah puluhan tahun tidak pernah mempunyai urusan dengan siapapun juga, dan kami pun tidak mau bermusuhan dengan Cui, kalian. Harap kalian suka tinggalkan kami yang ingin hidup aman dan damai. Melihat sikap pendekar naga sakti yang mereka takuti demikian lunak, dan nampaknya sudah tua sekali, hati Sien Kiam Moli menjadi besar. Hem, ingin kami melihat sampai di mana kebenaran nama besar pendekar naga sakti Gulun Pasir. Biarpun kalian tinggal diam di sini, namun keturunan dan murid-murid kalian bersama murid keluarga Pulau S, selalu memusuhi kami. Karena itu hari ini kami sengaja datang untuk membunuh kalian. Kami berpendapat bahwa membunuh sebatang pohon haruslah membongkar akarnya dahulu, baru seluruh pohonnya akan rontok. Omitohut seru tiongkahi ii hwasyu. Sien Kiam Moli dan para sobat dari Pek Lian Kau dan Pek Kua Kau. Kebetulan bahwa musuh kalian yang paling besar adalah diri kalian sendiri. Tidak kesadarkah kalian bahwa kalian banyak mendapat tentangan adalah akibat daripada tindakan kalian sendiri? Kalau kalian mengambil jalan yang benar, tak pernah mengganggu orang baik-baik, pasti tidak akan ada yang menentang kalian. Daripada membunuh kami bertiga orang tua yang tidak akan ada gunanya, lebih berguna kalau kalian mawas diri dan mengubah kera hidup kalian. Tutup mulutmu, hwasyu busuk bentak Sien Kiam Moli. Kami datang bukan untuk mendengarkan khotbah atau ceramah. Hayo kalian bertiga keluarlah kalau memang berani, kami menunggu di luar. Wanita ini menantang dan memberi isyarat pada teman-temannya untuk mundur sampai ke pekarangan istana yang luas. Dia memang cerdik. Kalau dia dan kawan-kawannya menyerbu ke dalam, selain ruangan di sana tidak begitu luas sehingga sukar melakukan pengepungan dan pengeroyokan, juga dia khawatir kalau istana tua itu mengandung jebakan-jebakan dan alat rahasia yang membahayakan. Kalau berkelahi di pekarangan ini, dia dapat mengerahkan semua temannya yang berjumlah 17 orang untuk mengepung dan mengeroyok 3 orang tua itu. Tiong Kahi Hwasyu melangkah keluar sambil tertawa. Sedangkan Kau Kok Cu saling pandang dengan wanceng, dan keduanya tersenyum. Suamiku, kalau Tuhan menghendaki, biarlah kita berpisah di dunia ini untuk bertemu di alam lain. Kau Kok Cu mengangguk, tersenyum dan tangan mereka saling sentuh dengan mesra, penuh perasaan kasih sayang. Selamat berpisah, istriku. Mereka pun bergandeng tangan keluar mengikuti Tiong Kahi Hwasyu. Sejenak mereka berdua seolah-olah merasa sedang menjadi pengantin, melangkah perlahan di belakang seorang pendeta yang mengawinkan mereka, menuju ke tempat sembahyangan. Setelah ketiga orang tua ini tiba di pekarangan, Sintia Memoli segera memberi isyarat kepada semua temannya dan tujuh belas orang itu lalu mengepung dua orang kakek dan seorang nenek yang berdiri saling membelakangi membentuk segitiga. Bagaimana, kau teh hiap? Apakah kita harus melayani mereka ini? Ini terdengar Tiong Kahi Hwasyu bertanya sambil tersenyum. Pertanyaan itu seolah-olah hendak menguji apakah jalan pikiran sahabatnya itu sama dengan pikirannya. Tentu saja, jawab kau kok cu tenang. Omitohut. Untuk apa Tiong Kahi Hwasyu mendesak? Pertama, sudah menjadi kewajiban kita untuk melindungi dan membelah diri dari semua ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Dan kedua, sudah menjadi kewajiban kita pula sebagai orang-orang yang pernah mempelajari ilmu untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sesat. Kini yang menjawab adalah Nenek Wan Cheng. Hahaha, bagus kata Tiong Kahi Hwasyu. Kepapi, kita memelah diri dan menghadapi mereka ini tanpa marah dan benci? Tanpa marah dan benci kata kakek kau kok cu dengan suara tegas. Sementara itu, mendengarkan tiga orang tua itu bercakap-cakap senaknya, dengan sikap acuh seakan-akan mereka sedang bercengkerama, bukan sedang diketung dan diancam musuh, Sintia memoli menjadi marah sekali. Ia menganggap tiga orang tua itu memandang rendah kepadanya dan teman-temannya, Maka ia pun berteriak dengan suara lantang sekali. Serbu uuuu. Bunuh mereka. Sintia memoli sendiri sudah menggerakkan sepasang senjatanya, Yaitu pedang di tangan kanan dan kebutan di tangan kiri, Menyerang kepada kakek kau kok cu karena ia tahu bahwa pendekar naga sakti gulun pasir yang buntung lengan kirinya inilah yang paling tangguh. Sai cu sin tau si maling sakti mukasina sudah cepat menyusulkan serangan pula dengan kedua tangannya, Membantu sin kiam oli. Namun dengan gerakan ringan dan halus, Kau kok cu dapat menghindarkan serangan mereka itu dengan melakan dan kebutan ujung lengan bajunya yang kiri dan kosong. Okie Chin Chu dan Tian Kong Chin Jin, Dua orang tokoh Pakat Kua Kau itu, Segera menerjang Tiong Kahi Ii Hwasyo dengan tongkat mereka. Tiong Kahi Ii Hwasyo bergelak tertawa dan dia pun mencabut Cui Beng Kiam yang tadi sudah dipersiapkannya ketika mereka bertiga bersila menyambut datangnya rombongan tamu tak diundang itu. Terjadilah perkelahian antara dia dan dua orang pengeroyuknya yang lihai. Wan Cheng juga sudah mencabut bantok tiam untuk menghadapi terjangan dua orang kakek tokoh Pak Lian Kau, Yaitu Tian Kek Seng Jin yang bersenjatakan tongkat naga hitam dan Cho Aung Seng Jin yang bersenjatakan seekor ular hidup dan dua orang ini menyerang dengan ganas. Akan tetapi Nenek Wan Cheng menghadapi mereka dengan tenang. Pada wajahnya sedikit pun tidak terbayang kemarahan, sungguh jauh bedanya dengan wataknya di waktu yang lalu. Sebelas orang anak buah Pakat Kua Kau dan Pak Lian Kau yang mengepung mereka juga telah memegang senjata masing-masing. Seorang di antara mereka mengeluarkan sebongkok hio, dupa biting, membakar ujungnya sampai membara, dan lalu membagi-bagikan hio itu, masing-masing mendapatkan tiga batang. Kemudian, tiga batang hio itu mereka pasang di kepala, diselipkan pada ikat kepala yang sudah mereka pakai. Kemudian, sebelas orang itu memakai dupa di kepalanya ini lalu berlari-lari mengelilingi pertempuran itu sambil membaca mantra. Kiranya, seperti yang sebelumnya sudah mereka rencanakan, dipimpin oleh seorang pendeta Pak Lian Kau, mereka membentuk sebuah barisan siluman yang mempergunakan kekuatan mantra dan ilmu hitam dari Pak Lian Kau. Barisan yang memutuk tenaga ilmu hitam ini berlari-larian, makin lama semakin cepat mengitari pertempuran itu, kemudian tiba-tiba membalik dan demikian berkali-kali sambil membaca mantra sampai muka mereka dipenuhi keringat dan kini ada sinar aneh pada pandang mati mereka seperti mati orang yang tidak sadar lagi, bahkan mulut mereka, yang masih berkemak-perkemik itu kini mengeluarkan busa. Kiranya sebelas orang itu kini seperti dalam keadaan kesurupan. Mulailah mereka melakukan pengeroyokan kepada tiga orang tua dari istana burun pasir itu.